Baru buka antriannya langsung panjang, omsetnya juga sampai ratusan ribu. Padahal besti ini tuh bikinnya simpel banget, yuk ikutin caranya. 60 gram tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh garam. Seperempat sendok teh lada bubuk. Setengah sendok teh kaldu bubuk. 100 mili air. Aduk sampai adonan halus dan tidak bergerindil. Kemudian masukkan 3 butir telur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ambil adonan sebanyak 1 sendok sayur penuh. Lalu tuang ke dalam tepron yang sudah dipanaskan dan ratakan seperti ini. Masak menggunakan api kecil sampai pinggiran yang melupas. Jika sudah melupas seperti ini, bisa langsung diangkat. Di sini aku gunakan tepron ukuran diameter 20 cm. Dan untuk kulitnya ini cukup tebal, agar hasilnya juga tebal. Dari 3 butir telur hasilnya jadi 6 lembar. Ambil 1 lembar kulit, kemudian potong menjadi 2 bagian sama rata. Lalu ini dipotong kembali menjadi 6 bagian. Untuk hasilnya jadi seperti ini ya. Oh iya Bestie, jika suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Ambil 1 potong kulit, kemudian lipat dengan cara seperti ini. Kemudian tusuk bagian tengahnya menggunakan tusuk sate. Lalu tarik ke bawah atau direnggangkan seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini ya. Dari 6 lembar kulit, tasimnya jadi 36 tusuk. Jika sudah, ini disisihkan dahulu dan kita buat adonan basah. Siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Tuang secukupnya air. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini diaduk hingga tercampur rata dan adonan halus. Untuk tekstur kekentalannya sesuai keinginan ya. Jelupkan telur sate ke adonan. Kemudian balur menggunakan tepung panir. Telur sate krispi ini bisa dijadikan stop virgin food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian sesekali dibalik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Telur sate krispi ini bisa untuk jualan seribu sampai seribu lima ratusan. Siram menggunakan saus sambal yang sudah diencarkan. Untuk rasanya beneran enak, gurih dan krispi. Terima kasih ya Bestie sudah menonton. Semoga sukses. Terima kasih telah menonton.